Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Dalil yang lain, Ananasi bin Malik radiyallahu anhu, kalatil muhajirun, ya rasulallah, zahabatil ansara bil ajri kulli Orang-orang muhajirin, itu orang-orang para sahabat yang dari Mekah, yang hijrah ke Madinah Mereka bilang ke Nabi, ya rasulallah, orang-orang ansar itu membawa pahala diborong sama mereka Karena banyak kebaikan yang mereka kepada kita Dalam kondisi mereka sebetulnya bukan banyak kelebihan Ada kesusahan juga pada mereka, tapi mereka bela-belain untuk nolong kita Kami tidak pernah melihat satu kaum yang lebih baik pemberiannya, bahkan pemberiannya sangat banyak Dan kami tidak pernah lebih, apa melihat orang yang lebih bisa tenggang rasa dalam hal pemberian Melebihi mereka Mereka orang-orang ansar itu telah mencukupkan segala kebutuhan kami, ya rasulallah Itu karena kata siapa? Para sahabat muhajirin Sangat berterima kasih Kepada kebaikan-kebaikan orang ansar Tapi mereka Tidak ada kemampuan untuk membalas Berupa materi Apa kata Nabi SAW Bukankah kalian sudah memuji-muji mereka? Ya dengan kalimat tadi kan, itu sudah memuji-muji mereka orang ansar Bukankah kalian sudah mendoakan mereka? Bukankah kalian berdoa kepada Allah untuk mereka? Bala Tentu ya rasulallah Fadzaka bidzak Ya, maka itu dengan itu Maksudnya apa? Sudah Yang kalian lakukan itu Mencukupi membalas kebaikan yang banyak yang mereka lakukan terhadap kalian Paham ya? Nah, ada pun ucapan jizakallah khairan yang disebutkan dalam hadith Dari Usama bin Zaid Barang siapa yang diperlakukan baik oleh seseorang Lalu dia mengatakan kepada pelaku itu Jazakallah khairan Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan Sungguh orang yang membalas ini dengan ucapan jizakallah khairan Telah cukup memadai dalam memuji dia Membalasnya Ya 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 Ya